Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muharlit, petugas-gugus tugas Petugas-gugus tugas COVID-19 Alumni SMN Negeri Bapakutomi Saat ini saya berada di lokasi penerima bantuan Beda Rumah yang diberikan oleh Ketua Eka Sekaligus Bupati Konawe Utara, Dr. Fajir Ucamin Dan di depan saya ini adalah salah satu penerimanya Beliau ini adalah alumni SMN Negeri Bapakutomi Sekaligus juga adalah teman dekat beliau Kalau yang ini adalah istri beliau Dan ini adalah sekdes Untuk lebih jelasnya kita mulai dulu dengan Pak Suri Yaitu penerima bantuan Beda Rumah Pak Suri, Assalamualaikum Pak Kita satu alumni kayaknya ya Saya mau tanya Pak Rucami memberikan bantuan Beda Rumah ini benar ya? Bapak pernah menyangka atau pernah bermimpi gitu atau bagaimana? Saya tidak pernah sama sekali motor pikir Bermimpi untuk saya diberikan bantuan ini Kedekatan hubungan Bapak dengan Pak Rucami? Kedekatan saya itu boleh dikatakan saya kebetulan juga Sama alumni SMA Negeri Bapakutomi Dan juga saya pernah Perjuangan lah Juga perjuangan Menjadi tenaga honorer di SMA Nasional Guru ya Pak? Guru ya selama 2 tahun Ya itu kalau saya tidak salah ingat ini Mulai tahun 2008 sampai 2000 Oh gitu ya Sama disitu Jadi disamping sebagai Sesama alumni SMA Negeri Bapakutomi Ternyata Bapak juga pernah Mengajar sebagai tenaga guru honorer Di SMA Nasional Bapakutomi Benar sekali Pak Oh iya Oh kebetulan ini Pak Ada Pasek Des ini Pasek Des ini mau tanya-tanya Ini belaya di mana Pak? Ini belaya di Desa SMA Negeri Bapakutomi Di Kabupaten Konawe Apakah Bapak mau tahu Kalau yang datang memberikan bantuan ini Alumni atau Gimana ini penampat Bapak? Kan yang masih memberikan bantuan kepada Saudara Giza ini Dari Bupati daerah lain Saya Ini Badi Sebagai pemerintah Saya Berterima kasih banyak sekali Kepada Bapak Haji Rutsamin Yang telah memberikan Bantuan Berupa Berdarumah kepada warga saya Dimana Bantuan itu Sama sekali Kita tidak pernah menyangka Sama sekali Karena Secara Konstalasi ini kan Dia berada di wilayah Yang Di Konawe Utara Sedangkan ini kita berada di wilayah Konawe Hanya mungkin karena Buntu Sosialnya Dari Bapak Sebagai Bupati Dan mungkin dia agak Sedikit mempunyai kelebihan Dalam hal ini materi Sehingga dia bertemu Dengan temannya Pak Suri Dia merasa terpanggil Untuk membantu Mungkin itu saja Pak Pak kalau Dijatatan Bapak Sebagai sekdes Para perekonomian Pak Suri Ini gimana Pak Sekali lagi Saya harus minta maaf Ini Karena Kalau kita melihat Dari Tingkat Kehidupan Dari Suri Ini Di bawah rata-rata Dia masuk Golongan Sudah Sudah sangat wajar Untuk dibantu Membahuan Bapak Kepada pemerintahan Di sini Silahkan Pak Ya Artinya saya tidak Saya tidak Saya tidak Menurutkan Tapi kan Sebagai contoh Sebagai contoh Kejabat-kejabat yang ada Mungkin Akan Lebih-lebih Memperhatikan Warganya Yang memang layak Untuk membantu Sekali lagi Saya Selaku pemerintah Di Desa Lahut Ini Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Kepada Pribadi Bapak Dr. Haji Rukhsamin Selaku Bupati Penawai Utara Sekali lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini tadi Pak Sekdes Terima kasih Informasinya Ini Nah ini Beliau ini adalah Istri Daripada Pak Suri Penerima bantuan Saya mau tanya Pernahkah bermimpi Mau dapat bantuan Dari Pak Bupati Dari Ketua Ika Betul-betul tidak pernah Ibu kenal Pak Bupatinya Tidak Pernah kesini Tidak Waktu itu Waktu diterima Bagaimana perasaan Ibu Terima kasih Terima kasih Coba Ibu bilang Sama Pak Bupati Terima kasih Terima kasih Tidak 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 Satu lagi Ini Pak Ini Saya mau Tanya Ini seseorang Ini sebenarnya Alumni saya Sama-sama Petugas Labangan Tapi beliau Ini yang Menemukan Pak Terima kasih Tidak 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 Gambaran seorang pemimpin Walaupun beliau berada di area lain Tetapi beliau masih ingat saudaranya Untuk itu Sekali lagi kepada Ketua Ika Kepada Pak Tuzampi Kami menutupkan banyak-banyak terima kasih Salam sukses dan terus maju Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjalankan ibadah kuasa